Sejak diterapkannya aturan pelaku perjalanan wajib menggunakan surat keterangan negatif COVID-19, di mana diketahui untuk dikotatarakan harga termurah jenis rapit tes antibody ialah 150 ribu rupiah. Ini menjadi beban tersendiri bagi sebagian masyarakat, terutama yang memiliki ekonomi rendah. Alhasil didapatinya surat-surat keterangan negatif COVID-19 yang dipalsukan oleh oknum-oknum pelaku perjalanan. Terkait dengan adanya surat terapi tes palsu yang ada di kota Tarakan, kasat reskrim polres Tarakan Ibtu Muhammad Aldi mengatakan jika sejauh ini dirinya belum mendapati laporan masuk dari instansi terkait mengenai pemalsuan surat keterangan terapi tes palsu di kota Tarakan. Namun Aldi menyampaikan untuk wilayah Kaltara seperti sebatik, ia mendapatkan informasi ada salah satu dokter yang menghubungi dirinya karena kasus tersebut, di mana sang dokter keberatan karena namanya dicatut oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk meloloskan surat hasil antigen untuk calon penumpang. Nah di rekskrim, sampai saat ini kita belum ada laporan yang langsung bertujuh ke kami, ada pun itu yang koordinasi dari polsek sebatik, itu koordinasi sama saya karena di sana informasinya ada dokter yang namanya digunakan dalam pembuatan surat, apa namanya, swab antigen padahal dokter tersebut nggak ada mengeluarkan sama sekali. Jadi kalau yang di dalam Tarakan sendiri itu belum ada, kayak tentang laporan yang surat antigen palsu itu, itu mungkin ya pastinya bisa dikenakan pasal pemasuhan atau 263-nya, bisa juga di pasal 378, penipuan, gitu. Terus dan itu yang di sebatik memang sudah ada laporan, itu seperti apa? Itu dia hanya, kemarin itu orangnya koordinasi sama saya, koordinasi niatannya untuk mencari informasi ke lokasi orang yang menggunakan surat tersebut, tapi surat, apa namanya, orangnya ini udah di luar kota semua, jadi nggak ada yang di Tarakan. Jika kasus ini diulas melalui kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Tarakan, pihaknya mengaku masih menemukan surat keterangan palsu hingga 5 Mei atau sehari jelang berlakukannya larangan mudik. Meski diketahui sering didapati di bandara maupun di pelabuhan Malundung, pihak KKP tetap selektif melihat keabsahan surat tersebut. Salah satu cara dengan melakukan konfirmasi kepada pihak fasilitas kesehatan yang tertera dalam surat tersebut. Kepala KKP kelas 2 Tarakan, Ahmad Hidayat, mengatakan pihaknya menemukan beberapa calon penumpang yang menggunakan surat keterangan palsu dengan sken ataupun fotokopi. Dari hasil pendalaman kasus, yang mendapati jika calon penumpang men-scen surat keterangan bebas COVID lalu menggantikan nama calon penumpang. Ahmad Hidayat juga mengaku beberapa waktu lalu pihaknya masih mendapati calon penumpang di pelabuhan Malundung yang menggunakan surat keterangan palsu tanpa melalui pemeriksaan. Namun untuk saat ini, pihaknya masih melakukan langkah persuasif dan edukasi kepada calon penumpang tersebut. Dibilang di palsu, nanti mereka, mereka kopi, mereka fotokopi, tinggal diganti namanya. Tinggal diganti namanya, kadang ditutup, apa sekalanya tulis nama, segala macam. Nah, kemudian juga ada GCC, yang di-edit, segitu kan. Dari situ kelihatan. Kita juga kan kerjasama dengan PASKES. Dengan PASKES-PASKES, misalkan PASKES ini benar enggak? Ini surat atas nama ini nomor sekian dikeluarkan oleh PASKES yang berusaha-usaha. Dan kalau memang benar oleh PASKES, ya kita ini kan, kita validasi. Tapi kalau ada beberapa itu yang memang bukan dari PASKES. Yang kemarin itu masih ada beberapa yang mungkin karena ketidaktahuan mereka kali ya. Jadi yang kita temukan seperti itu, kita pulang. Kita suruh pulang untuk atas pemerintahan di tempat-tempat yang sudah direkomendasikan oleh identifikasi. Kemudian kami cross-check dengan yang bersangkutan penumpangnya. Itu begitu mengatakan memang tidak diperiksa, kita cek, meragukan. Ya kita suruh untuk teriksa. Tapi ada keterlibatan orang kesehatan juga, Pak Pak, terkait dengan rapi tes palsu ini, Pak. Kalau kita bilang. Kami belum mengarah ke sana. Sepertinya tidak sih. Dari mudah-mudahan tidak. Karena dilihat dari apa yang dibuat mereka itu kadang-kadang yang punya. Orang lain di scan, di foto kopi. Itu kan karena alat scan, alat kopi sekarang begitu mudahnya gitu kan. Jadi mereka coba dengan seperti itu. Tapi yang kita temukan, kita... Karena tujuan kita itu melindungi supaya tidak terjadi penyebaran. Prinsipnya nanti kita ngekerja, kita tetap berdasarkan dengan teman-teman di kuburkan juga. Nanti pada tahap ini kita lebih... Gak persuasinya lagi. Berarti yang didapat dari KKP ini, Pak, yang perorangan aja, Pak? Bukan yang dibuatkan seperti itu? Sepertinya tidak. Hanya perorangan? Yang ada, yang ketemu selama ini ya. Tui Muhammad melaporkan.